Putranya namanya siapa Pak Ari? Sandi, Pak Sandi Aryawan Pak Sandi Aryawan, oke Baik, saya putar bumper sebentar Terus nanti kita tepat jam 6 Semoga tepat jam 6 kita bisa mulai ya Saya putar bumper dulu ya Oke Terima kasih 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 tangan dan kaki. Nick tidak membiarkan ketidaksempurnaan tubuhnya yang cacat, menindas hidupnya. Sekarang, kita sekarang cerita tentang Daud. Daud itu hidupnya enggak mulus-mulus saja. Hidupnya penuh dengan penindasan. Kita mau data di sini. Supaya Anda enggak bosan dengan suara saya, salah satu dari Anda saya suruh membaca. Bentar. Saya minta tolong Kak Anita ya. Kak Anita belum dibuka videonya? Halo Kak Anita. Halo Bu. Sudah dibuka videonya ya? Belum Bu. Kak Anita saya mau tanya, apakah Anda itu mahasiswa saya di STT? Bermada Bu. Apakah Kak Anita itu salah satu mahasiswa saya di STT Yeso ya? Bukan. Bukan Bu. Berarti ada orang yang mirip sekali? Saya dari Sumba Bu. Iya, saya tahu. Karena ada tulisan di sini Anita Sumba, tapi saya terjadi tadi itu kayak terganggu. Kayaknya wajahnya Kak Anita itu mirip sekali dengan wajah mahasiswa saya. Tapi setelah saya lihat, agak ada beda sedikit. Suaranya juga mirip, makanya saya tanya. Oke. Kak Anita, tolong bantu baca ya. Baca yang saya kasih. Saya kasih spotlight ini tolong dibaca ya. Oh iya Bu. Bentar, spotlight saya kenapa nggak mau. Yang ini ya Kak, Daud adalah orang yang tertindas. Yang ayat-ayatnya ini nggak usah. Kalimatnya aja. Oh iya Bu. Daud adalah orang yang tertindas. Perjalanan hidup Daud tidak munus seperti orang-orang lain. Dia ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Dia diperlakukan kasar oleh kakaknya Eliab. Berkali-kali dia akan dibunuh oleh Raja Saul tanpa melakukan kesalahan apapun. Itu terjadi hanya karena Saul iri kepadanya. Tunggu ya, saya turunkan baca terus ya Kak. Oke. Terus. Pada akhirnya Daud lari daripada Saul karena Saul berencana untuk mengejar dan membunuhnya. Padahal dia tidak bersalah apapun. Dua kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak mau melakukan hal itu. Nama setelah selamat dari maut, Saul tetap mengejar Daud untuk membunuh dia. Dalam penindasan yang dilakukan oleh Saul kepada Daud, tetap saja Tuhan tidak pernah menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul. Saat Saul hampir saja mengempung Daud. Tuhan meluputkan Daud dari pembunuhan Saul. Karena Tuhan membuat orang Filistin datang menyerbu negeri, sehingga Saul berhenti mengejar Daud untuk pergi menghadapi orang Filistin. Bentar Kak, stop dulu. Kita akan coba lari ke 1 Samuel, supaya tahu ceritanya ini lebih detail. Kita lihat di 1 Samuel 23, ayatnya yang ke 25 sampai ke 28. Tolong Kakak yang baca sekalian ya, 1 Samuel 23, 25 sampai ke 28. 1 Samuel 23, ayat 25 sampai ke 28. 2 Samuel 23, ayat 25 sampai ke 28. Wow, itu bagus. Terima kasih, Kak. Sudah bacakan buat kita. Di sini saya jelaskan ya, teman-teman. Jadi pada saat ini Daud hampir saja ketangkap oleh Saul untuk dibunuh. Hampir saja. Daud di gunung sebelah sini, Saul di gunung sebelah sini. Lalu Saul sudah hampir mengepung nih. Tentaranya ada yang ke sini, ada yang ke sini. Mungkin ada berpikir, Daud itu kan jago perang. Kenapa dia ketakutan kalau sampai ketangkap Saul? Jangan salah, saudara. Daud itu anak buahnya cuma terhitung ratus. Sementara Saul itu kalau mengejar Daud itu ribu. Bahwa orangnya itu ribu. Hitungannya enggak ratus lagi, ribuan. Coba Anda lihat di ayat-ayat yang lain. Saya enggak siapkan ayatnya. Artinya Daud itu pahlawan yang gagah berani. Kalau dia lawan Saul aja, Saul pasti kalah. Singa dan beruang aja kalah kok sama Daud. Goli atasnya kalah kok sama Daud. Kenapa Daud mesti takut sama Saul? Bukan masalah takutnya. Ini dia bawa ribuan orang. Sudah hampir mengepung. Jangan tentara-tentaranya Daud itu cuma sedikit. Cuma 400. Paling banyak 600. Orang-orang gua adulem itu yang menjadi anak buahnya Daud. Sudah hampir dikepung. Tiba-tiba ada orang datang. Segeralah undur. Sebab orang Filistin telah menyembuh negeri. Lalu si Saul enggak jadi mengejar Daud. Langsung turun dari gunung itu untuk mengurusin orang Filistin yang sedang menyerbu orang Israel di tempat lain. Makanya gunung itu disebut gunung batu keluputan. Artinya walaupun Tuhan mengizinkan Daud itu ditindas oleh Saul, Tuhan tetap jagai Daud. Enggak akan kena tangkapannya Saul. Enggak akan dibunuh oleh Saul. Tuhan tetap jaga. Gitu. Terbiasa ya. Tolong kak dilanjutkan bacanya ya. Kita sampai disini. Sampai disini. Silahkan kak. Tuhan mengizinkan Daud ditindas oleh Saul supaya Daud mengenal kesetiaan dan kasih Tuhan menyertai hidupnya. Saat Daud mengalami banyak penindasan dalam hidupnya, dia tidak menyalahkan Tuhan. Tidak menyalahkan Saul. Tidak menyalahkan keadaan. Daud tetap berkonsentrasi pada tujuan hidupnya, yaitu Daud bercita-cita mendirikan rumah Tuhan. Daud tidak membiarkan hatinya rusak hanya karena penindasan oleh Saul atau oleh siapapun. Saat kita mengalami penindasan, ingat baik-baik bahwa Tuhan dengan kesetiaan dan kasihnya akan menyertai hidup kita. Yuk kita baca di Masmur 132. Terima kasih ya kak sudah bantuin baca hidup kita. Kita lihat Masmur 132, ayat 1. Luar biasa banget ayat ini, saudara. Sama ayat 2 sampai ayat 8. Masmur 132 ini, saya percaya Masmur 132 ini ditulis oleh Daud sendiri. Memang tidak ada tulisan dari Daud atau Masmur Daud, memang tidak ada. Tetapi kenapa saya yakin Masmur 132 ini ditulis oleh Daud? Karena ayat 6, perhatikan ayat 6. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efratah, telah mendapatnya di Padang Ya'ar. Kata Padang Ya'ar itu satu-satunya kata Ya'ar yang muncul di Alkitab dari kejadian Pek Wahyu, cuma ada di Masmur 132, ayat 6. Apa itu Padang Ya'ar? Padang Ya'ar itu tempat yang spesifik, yang khusus yang ada di Efratah. Apa itu Efratah? Efratah itu tempat kelahiran Daud, Bethlehem, Efratah. Di situlah juga Malekat Tuhan memberitakan kepada kembala-kembala di Bethlehem, Efratah. Karena pada saat kelahiran Yesus itu banyak sekali titik-titik atau spotlight dari pesurga untuk menjadi seperti reunian antara Tuhan dan Daud. Salah satunya Padang, Efratah, Bethlehem. Efratah itu di mana sih? Efratah itu suatu daerah di dekatnya Bethlehem. Jadi seperti kalau saya itu, Jenerjo itu pinggirannya kota batu. Tapi bukan yang di intisarinya kota batu, alun-alun itu jauh tapi masih tergolong kota batu. Efratah Padang Ya'ar ini tempat yang spesifik di mana Daud itu sering menggembalakan kambing dombanya yang enggak ada di Masmur atau di kitab-kitab lain nama Ya'ar ini muncul hanya di pasal ini. Oleh karena itu saya yakin pasal ini ditulis oleh Daud. Hanya Daud satu-satunya yang punya tempat spesial yang dia tahu di mana tempat spesialnya dia dengan Tuhan. Nah kita lihat di sini ayat satu. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Daud diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, mengalami penindasan, mengalami aniaya. Tapi kalau Anda baca dari ayat dua terus sampai ayat tujuh bahkan sampai ayat lapan belas itu Anda tidak temui kecengengan Daud waktu dia mengalami penderitaan, aniaya. Enggak. Di ayat dua dan seterusnya semuanya mengarah ke visi hidupnya Daud. Apa visi hidupnya Daud ada di ayat tujuh. Mari kita pergi ke kediamannya sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Visi hidupnya Daud adalah mendirikan baed ala untuk tabut ala itu punya tempat yang permanen. Halo itu visi hidup Daud. Kapan visi hidup Daud itu ada? Visi hidup Daud itu ada di ayat dua. Bagaimana ia telah bersumpah. Jadi Daud itu punya nasar sama Tuhan. Bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yaakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku. Tidak akan berbaring di ranjang ketiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlalak. Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan. Kediaman untuk yang maha kuat dari Yaakub. Visi hidupnya Daud adalah dia tidak akan tidurnya nyak kalau belum ada tempat permanen untuk tabut ala diletakkan. Berhentikan ayat 8. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu. Engkau serta tabut kekuatannya. Kata tabut ini adalah satu-satunya kata tabut di dalam seluruh kitab masmur. Dari pasal 1 sampai pasal 150. Coba Anda cari kata tabut di seluruh kitab masmur kan tidak ada. Hanya munculnya di ayat ini saja. Di ayat 8 ini. Artinya kecintaan Daud akan tabut ala sampai dia tidak segan-segan menari-nari. Tidak segan-segan diejek oleh mikal istrinya. Tidak segan-segan setiap berapa langkah memberikan korban persembahan. Tidak segan-segan pakai baju efot menari-nari luar biasa di depan tabut ala. Karena kecintaannya tabut ala itu menjadi visi dalam hidupnya. Makanya begitu Daud jadi raja atas seluruh Israel. Yang dia lakukan adalah mengurusin tabut ala ini. Memindahkan tabut ala ke porosnya semula ke Yerusalem. Ke Begit Sion. Begit Sion adalah tempat yang dipilih Tuhan. Untuk tabut ala itu diletakkan. Sampai akhirnya terjadi insiden. Lalu menyimpang ke rumahnya Obed Edom. Di rumah Obed Edom diberkati dua bulan. Beberapa bulan saya lupa. Akhirnya Daud mengalami kejemburuan rohani. Lalu dia yang tadinya pakai cara-cara mesir. Pakai kereta-kereta dan sebagainya. Dia kembali ke Taurat Tuhan. Dia pakai imam yang harus mengusung di atas bahunya dan sebagainya. Sampai akhirnya tabut ala itu sampai ke Begit Sion. Tempat yang didampakan Tuhan. Oleh karena itu, kenapa saya menyinggung Masmur 132 ayat 1 ini? Karena ada kata penderitaan di situ. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Artinya, Daud ketika dia menderita, ketika dia dianiaya, ketika dia dikejar-kejar jadi buronan tanpa alasan untuk dibunuh. Ketika dia itu diperlakukan gak adil sama Saul. Ketika Samuel, papa rohaninya juga mati. Sebelum dia itu janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Ketika dia itu harus kehilangan sahabatnya, Yonatan, dan seterusnya. Dan seterusnya, fokus hidup Daud itu tetap gak terpengaruh oleh itu semua. Di ayat 1 bicara penderitaan, ayat 2, dan seterusnya bicara tentang tabut. Kapan kira-kira Masmur 132 ini ditulis? Saya yakin Masmur 132 ini ditulis adalah pada saat anaknya Daud bernama Absalom itu melakukan kudeta. Kenapa? Kenapa saya yakin itu? Itu nanti panjang lebar lagi penjelasannya. Sesi di dalam, sesi nanti. Pokoknya yang jelas di ayat 1 ini, ketika Daud minta Tuhan mengingat segala penderitaannya, ujung-ujungnya tetap Daud ini gak bisa lari dari visinya. Saat kita mengilap, saat Daud mengalami banyak pendidasan dari hidupnya, dia tidak menyalahkan Tuhan dan seterusnya. dia tetap konsentrasi pada tujuan hidupnya, yaitu mendirikan rumah Tuhan. Akhirnya jatuhnya ke Salomo yang mendirikan, karena tangan Daud itu penuh-penuh murah darah. Kita akan bikin percobaan ilmiah, teman-teman. Percobaan ilmiah ini kalau Anda kepengen lihat videonya, bisa di sini. Sulap atau sihir, tusuk plastik, pakai pensil, bocor enggak? Ini channel YouTube-nya namanya Ivan Olyanto. Itu caranya Anda siapkan plastik, lalu diisi air, airnya mungkin warnanya hijau. Plastiknya cari yang tipis, jangan yang terlalu tebal. Lalu Anda siapkan pensil yang diruncing sampai seruncing-runcingnya, lalu Anda coba pensilnya itu dicoblos ke dalam plastik ini, plastiknya ini enggak akan bocor. Kok bisa ya? Nah ini penjelasannya. Ini percobaan ilmiah untuk supaya ceritanya itu jadi kreatif. Saya minta salah seorang di sini yang baca lagi ya. Gantian ya, enggak Kak Anita aja ya. Coba saya minta salah seorang di sini baca yaitu... Bu Ingrid, boleh minta bantuannya Bu? Boleh. Oke. Enggak usah nyalakan kamera, enggak apa-apa. Ibu bantu baca aja. Mengapa bisa begitu di sini ya Bu? Oke Bu. Mengapa bisa begitu? Secara ilmiah inilah penjelasannya. Plastik terbuat dari sat polimer. Saat ditusuk, sat polimer hanya bergeser, namun tidak rusak. Nah hal itulah yang membuat plastik tidak bocor saat ditusuk pensil. Namun sat polimer yang sudah bergeser tidak bisa kembali seperti semula. Jadi jika pensilnya disobot, plastik tetap akan berlubang dan bocor. Jadi sebentar Bu, jadi nanti dalam percobaan ini kita coba nih di atas baskom yang sudah kita siapin supaya airnya enggak tumpah kemana-mana. Pensilnya ini kita cabut, tetap bocor. Tapi selama pensilnya ini lengket di sini, dia airnya enggak akan tumpah, enggak akan bocor. Boleh sampai mana tadi ya Bu? Bisa dilanjut ya Bu? Dari sini, kesimpulan. Kesimpulan, percobaan ilmiah tersebut sebagaimana pensil yang memusuk ibarat penindasan yang kita alami dan diibaratkan kehidupan kita. Air, dan airnya diibaratkan? Oh maaf Bu, agak itu Bu, pecah ininya. Oh gitu ya? Dan air diibaratkan kehidupan kita, maka sekalipun kita mengalami penindasan, hidup kita tidak akan mengalami kebocoran. Apabila kita menjaga hati kita, jangan sampai rusak. Ijitkan penindasan mewarnai hidup kita, karena disitulah ada Anda dapat ganti, Karena disitulah kita dapat mengenal kesetiaan dan kasih Tuhan. Jangan marah kepada Tuhan atau keadaan maupun marah kepada orang-orang yang menindas kita. Pada saat penindasan, Tuhan izinkan terjadi pada hidup kita. Biarkan pensilku tetap akan menjadi aneaya ataupun penderitaan yang akan menjadi bagian dalam hidup kita. Biarkan pensil itu tetap ada menjadi aneaya ataupun penderitaan yang menjadi bagian dalam hidup kita. Terus? Jangan dicabut, jangan marah, jangan kecewa. Karena pada saat pensil dicabut, hati kita seperti sot polimer yang mengalami pergeseran dan kebocoran itu akan terjadi. Cukup bersyukur karena Tuhan mengizinkan semua hal terjadi untuk kebaikan kita. Wow, Anda bayangkan ya luar biasa ya percobaan ilmiahnya seru nih. Jadi plastiknya itu air dan plastiknya ibarat hati kita. Nah, pensil yang menusuk itu ibarat penderitaan atau aneaya yang kita alami. Kenapa enggak bocor? Karena sot polimer itu kalau ditusuk dia enggak akan rusak. Jadi kalau kita enggak mau hidup kita mengalami kebocoran, yang penting jaga hati supaya hati kita jangan rusak. Mau dianiaya lah, mau di fitnah lah, mau diapain lah, hati kita jangan kita biarkan rusak. Tapi, pensilnya enggak usah dicabut, biarin aja izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Karena kalau pensil itu dicabut, hati kita seperti mengalami pergeseran. Nah, itu akhirnya tetap bocor juga. Nah, dicabut ini ibarat kita marah sama Tuhan, marah sama keadaan, marah sama orang-orang ini yang menindas hidup kita dan sebagainya. Itu yang membuat akhirnya bocor juga. Makanya kita percobaan ilmiah ini kita mengajak anak-anak menganalogikan. Air dan plastiknya dianalogikan hidup kita. Pensil yang tajam ini ibarat yang menusuk kita, yang bikin kita sengaja. Orang ada yang nipu kita, ada yang jahat sama kita, ada yang memfitnah kita, membuli dan sebagainya. Jaga polimer dalam hidup kita itu jangan rusak. Itu yang menyebabkan nggak bocor, mau diapa-apain. Kita tetap senyum, tetap mengampuni, tetap bersuka cita. Lalu, jangan marah. Kalau kita marah seperti kita mencabut pensil-pensil itu. Akhirnya bocor juga. Kenapa bisa bocor? Karena zat polimer memang nggak rusak, tapi bergeser. Bergeser itu yang membuat bocor. Makanya seperti itu ya. Ceritakan kembali. Ceritakan kembali, nanti percobaan ilmiah. Tadi kan kita presentasi di depan anak-anak. Waktu ceritakan kembali, anak-anak yang presentasi ke kita. Tapi kita kasih klunya, kita kasih naskahnya. Teman-teman, ini yang presentasi mereka ya. Puisi ini ibarat penindasan yang kita alami. Air ini ibarat hidup kita. Maka, sekalipun kita mengalami penindasan, ditusuk. Hidup kita tidak akan mengalami kebocoran. Apabila kita jaga hati kita jangan sampai rusak. Mengapa bisa begitu? Secara ilmiah penjelasannya, plastik ini terbuat dari zat polimer. Saat ditusuk, zat polimer hanya bergeser. Tetapi tidak rusak. Hal itulah yang membuat plastik tidak bocor saat ditusuk pensil. Nah, hati kita haruslah seperti zat polimer ini. Yang ada di dalam plastik ini tidak mengalami kerusakan ketika kita diperlakukan tidak adil. Namun, zat polimer yang sudah bergeser tidak bisa kembali seperti semula. Jadi, jika pensilnya dicabut, plastik tetap akan berlubang dan bocor. Oleh karena itu, izinkanlah penindasan mewarnai hidup kita. Karena disitulah kita dapat mengenal kesetiaan dan kasih Tuhan. Jangan merah, marah, kecewa, atau menyesali. Kepada Tuhan, kepada keadaan, kepada orang-orang yang menindas kita. Saat mana penindasan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saat itu terjadi, hati kita seperti zat polimer yang mengalami pergeseran. Maka kebocoran itu akan terjadi. Apakah menurut Anda kira-kira anak-anak kalau diajak menganalogikan itu mereka bisa paham enggak nanti? Bisa sih, Bu. Bisa ya? Karena ini kan untuk umur 8 tahun ke atas ya. 8 tahun ya sekitar pas 2 SD ke atas. Artinya plastik zat polimer itu ada di plastik itu. Ketika dia ditusuk, dia enggak rusak. Makanya enggak bodoh. Tapi kalau diambil, ternyata dia walaupun enggak rusak bergeser. Artinya Tuhan itu ajak hati kita jangan rusak ataupun jangan bergeser. Rusaknya itu kita analogikan dengan kalau kita itu hati kita misalnya dendam, marah. Kalau yang bergeser itu akhirnya kita marah sama Tuhan, dendam dengan orang-orang yang melukai kita. Bisa ya? Kira-kira Kak Anita, anak-anak bisa nangkap ya? Bisa sih, Bu. Ini pakai percobaan ilmiah namanya. Percobaan ilmiah. Baik. Kartu karakternya menjaga hatimu. Guard your heart. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati tetap memancarkan kehidupan. Makanya ini gambar pohon karena kehidupan. Tapi ini penuh dengan hati-hati keping-keping hati. Oke. Kalau dalam bahasa aslinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar bukan kehidupan. Kalau dalam bahasa aslinya. Karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Oke. Aku mau menjaga hatiku dari kerusakan atau pergeseran. Karena Tuhan ingin agar hatiku terus memancarkan kehidupan. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke hari 167. Apa yang akan kita lakukan saat kita ditindas? Nah, nanti metode kreatifnya membuat gerakan dan sketsa gerakan. Bacaan hari ini tolong Anda baca sendiri. Waktu kita tinggal 10 menit dari sekarang. 15 menit dari sekarang. Semoga cukup waktunya. Saya berusaha 2 jam selesai. Tujuannya adalah anak-anak tahu apa yang harus mereka lakukan saat mereka mengalami penindasan. Dan mereka mau taat firman Tuhan kalau ditindas harus bagaimana. Dan mereka tahu kalau ada orang ditindas apa yang harus mereka lakukan. Untuk menolong orang lain. Dan mereka tahu bahwa mereka sendiri nggak boleh jadi penindas. Kalau materi 1, 2 itu bicara tentang hagar. Materi 3 bicara tentang Yusuf. Materi keempat bicara tentang orang Israel. Materi kelima bicara tentang Daud. Materi ke-6. Apa yang kita lakukan kalau kita ditindas? Kita jadi korban. Apa yang kita lakukan kalau kita melihat penindasan? Kita jadi saksi. Dan apa yang tidak boleh kita lakukan untuk menindas orang lain? Kita nggak boleh jadi pelaku. Itu dalam satu materi yang ini. Supaya mereka tahu unsur-unsur tentang penindasan. Kita akan lihat di sini. My story. Menurutmu perundungan atau bullying itu membully itu baik atau tidak? Suruh mereka mengomentari gambar ini. Di sini ada macam-macam bentuk bullying. Yaitu secara sosial, secara cyber, secara fisik, secara verbal. Kalau secara sosial itu seperti mengucilkan. Contohnya gitu. Kalau secara cyber itu mendapatkan hujaman, kecaman, fitnahan dan sebagainya melalui internet. Kalau secara fisik itu dipukul, ditendang, dianiaya. Kalau secara verbal itu dikata-katai, diejek, dihina. Contohnya seperti itu. Suruh mereka mengomentari gambar ini. Gambar ini sumber gambarnya, karena bukan saya yang gambar, saya juga tulis. Sumber gambar at kumparan instagram.com. Lalu, beristurinya atau jembatan menuju ceritanya, kita tunjukkan lagi gambar ke anak-anak, yaitu data tentang perundungan, kasus perundungan yang terjadi di Indonesia, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kalau yang warna putih ini korbannya, yang warna orange ini pelakunya. Artinya tahun 2011, kasus perundungan itu terjadi 56 anak di seluruh Indonesia, terjadi di sekolah. Pernah tertingginya 159 tahun 2014. Pelakunya 67 orang. Kita jelaskan ke anak-anak kita sendiri harus bisa membaca tabel ini. Berikutnya kalau di luar sekolah. Tahun 2011, di luar sekolah terjadi 35. Artinya di luar dan di dalam sekolah pada tahun 2011 ini terjadi 56 tambah 35, yaitu 91 kasus. Dan seterusnya, kita beristurinya kasih anak-anak data tentang kasus bullying atau perundungan di Indonesia. Tahun demi tahun sampai menginjak ke tahun 2016. Ini diambil dari www.liputan6.com. Sumbernya saya cantumkan di sini. Nah, dalam kasus bullying atau perundungan, kita, seperti saya jelaskan tadi, bisa jadi kita menjadi korban atau menjadi pelaku atau menjadi saksi. Nah, kalau menjadi korban, apa yang harus kita lakukan? Nomor satu, tetap berharap pada Tuhan. Ada ayat-ayatnya di sini saja anak baca ya. Nomor dua, menantikan waktu Tuhan. Karena setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita itu ada waktu kadal luarsanya. Yang ketiga, tetap percaya pada Tuhan. Yang keempat, tetap hidup dalam firman Tuhan. Ini ada ayatnya semua. Yang kelima, berseru kepada Tuhan di dalam doa. Yang keenam, tetap mengucap syukur. Yang ketujuh, mengampuni para perundung. Yang kedelapan, tetap bersuka cita dan bergembira. Nah, kalau kita jadi saksi, kita lihat teman kita dirundung, dibuli sama orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menolong. Ada ayatnya juga. Nah, kalau kita jadi pelaku, apa yang harus kita lakukan? Bertobatlah. Karena di keluaran 22, E21, E22, ke orang Israel kalau mereka membuli atau menindas janda dan anak yatim, Tuhan akan membalas sehingga si laki-laki Israel ini akan mati, sehingga istrinya dan anaknya sendiri akan menjadi janda dan anak yatim. Tuhan itu akan membalas kalau orang yang ditindas itu berseru-seru dalam doanya minta tolong sama Tuhan, Tuhan akan membalas. Makanya kita jangan jadi pembuli. Nah, sekarang ini kan ada kalimat-kalimat yang saya cetak tebal. Pada saat kalimat ini dicetak tebal, suruh anak-anak membuat sketsa gerakannya. Sketsa. Jadi, satu. Ya, kenapa sayang? Kurang jelas. Kekecilan. Oh, kekecilan ya. Oke, saya ulangi ya. Seperti ini, Kak. Pecah, Bu, suaranya. Suaranya atau gambarnya yang pecah? Suaranya pecah, Bu. Gambarnya yang kecil dan suaranya yang pecah-pecah, Bu. Oh, saya lihat, Pak. Terus, saya kurang jelas, Bu. Suara saya kurang jelas, ya, sebentar, ya. Tulisan, Pak, kalau saya tulisan. Tes, tes. Bagus, tuh suara saya di sini, Pak, tes. Mungkin anunya Anda. Ceringan Anda, mungkin. Udah, Pak. Udah jelas. Oke, ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat di sini. Anak-anak nanti kita ajak membuat sketsa. Sketsa itu seperti orang membuat gambar, tapi yang baru corek-corek, belum diwarna, belum dipercantik, belum dikasih cat air, dan sebagainya. Jadi, kita membutuhkan 10 kertas untuk sketsa. Pada saat ada yang dibult atau diwarna lebih tebal, atau saya cetak tebal ini, suruh anak-anak membuat sketsanya. Misalnya gini. Apa yang harus kita lakukan kalau kita itu dibuli? Satu. Tuhan ingin kita tetap berharap pada Tuhan. Nah, misalnya yang menggerakkan geraannya itu si anak A yang membuat sketsa, nanti si anak B, atau yang membuat geraannya kita, anak-anak membuat sketsanya. Contoh berharap pada Tuhan, geraannya seperti ini. Tolong bikin sketsanya. Nah, sketsanya misalnya ini tersi saya. Anak-anak kan enggak tahu sketsa itu apa. Kita jelaskan ke anak-anak. Sketsa itu adalah gambar yang masih mentah, yang enggak perlu harus diwarna. Baru corak-coret. Ini sketsa saya seperti ini. Bagaimana sih gambar tangannya? Saya enggak bisa gambar ya, saudara. Ini karena saya kan lagi duduk tadi. Jadi saya takut di sini, daerah pantat ini. Jadi kakinya begini. Mestinya kakinya satunya begini. Iya, iya, iya. Bentar-bentar saya hapus dulu ini. Nah, gitu ya. Sketsanya seperti itu. Anda bisa bikin contohnya dulu ya, supaya anak-anak paham. Oh, buat sketsa seperti itu. Enggak harus seperti itu sih gambarnya. Tapi sketsa ini kita enggak menunggu dia setengah jam gambar. Enggak. Hanya coret-coret yang cepat aja. Enggak boleh kelamaan. Nah, pada saat ada beberapa poin ini kan mereka bikin sketsa ini sampai 10 karena ada 10 poin yang di garis hitam ini, yang ditebalin. Nah, lalu waktu retelling story, mereka menunjukkan sketsa itu. Pada saat sketsa yang mereka tunjukkan itu secara acak mereka tunjukkan, mereka harus ceritakan apa yang harus kita lakukan kalau kita dibully, apa yang harus kita lakukan kalau kita menjadi saksi pembulian, dan kalau kita sendiri sering membuli orang, apa yang harus kita lakukan? Ini kan yang nomor 1 sampai 8 kalau kita dibully. Nomor 9 ini kalau kita menjadi saksi pembulian. Nomor 10 adalah kalau kita selama ini kita sendiri pelaku pembulinya itu. Nah, itu kan mereka sudah menghasilkan sketsa tadinya waktu kita bercerita. Sketsa-sketsanya itu kita kumpulin, kita acak, kita supaya enggak urut. Setelah itu mereka suruh ngambil. Waktu mereka ngambil sketsanya itu, mereka suruh ceritakan. ini tuh gambar ini tentang apa? Jelas ya? Jelas ya, Kak Anita? Oke. Seperti itu ya maksud saya ya. Jadi, pada saat story, kan kita membuat sketsa tuh, anak-anak 10 sketsa pakai 10 kertas yang berbeda. Pada saat retelling story, hasil gambarnya ini aja. Nah, supaya kita tahu jawaban dia betul atau tidak, dibalik setiap sketsa ini harus dikasih kunci jawaban. Dibaliknya ditulis berharap pada Tuhan. Digambar B ditulis baliknya menantikan waktu Tuhan. Jadi, nanti waktu anak-anak itu menjelaskan artinya ini, kita enggak main daya ingat. Kita lihat aja kunci jawabannya kalau belakangnya itu. Gambarnya itu betul. Jawabannya itu betul, berarti betul. Maksudnya gini ya, misalnya saya lagi bercerita nih. Tetap bersyukur pada Tuhan. Gerakannya bersyukurnya misalnya gini. Kan anak-anak bikin sketsanya tuh. Satu aja sketsanya. Misalnya anaknya 10, si A nih bikin sketsa bersyukur. Misalnya gayanya gini tuh. Dibikin sketsanya. Nanti kita tunjukin ke anak-anak. Ternyata sketsa bersyukur versinya melodi seperti ini. Diinget-inget ya. Ini apa? Tetap bersyukur. Oke. Itu kan sampai 10 poin tuh. Setelah retelling story, gambarnya itu kita acak-acak di belakangnya. Tadi ditulisi tetap bersyukur. Di balik setiap sketsa mereka ada kunci jawabannya. Tapi waktu mereka itu harus retelling story, kunci jawabannya tampak bawah. Yang tampak atas sketsanya. Lalu mereka pilih. Lalu mereka suruh tebak. Ini tuh gambar tentang apa. Nggak boleh nyontek belakangnya. Nanti untuk mengetahui jawaban betul dan tidaknya, kita tinggal contek belakangnya. Kalau sama, jawabannya berarti betul. Kita nggak mungkin bisa ngapalin 10 gambar ya. Kita lupa. Ini tadi yang gambar bersyukur. Atau gambar yang tetap berdoa. Apa yang malah. Mungkin gambarnya anak-anak mirip-mirip ya. Makanya harus kita tulisin kunci jawabannya belakangnya. Stop perundungan. Ini dia. Stop perundungan. Say no to bullying. Saya pakai ayatnya. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Hari terakhir. Masih ada waktu lima menit. Hari terakhir bicara tentang ditindas karena kesalahan sendiri. Setelah saya mempelajari secara urut PLPB, kita sampai di cerita hagar, lalu kita memutuskan minggu ini temanya tentang penindasan. Saya menemukan ternyata kita bisa ditindas oleh orang-orang. Bisa juga Tuhan yang menindas. Bedanya kalau Tuhan itu tetap nggak meninggalkan kasih setia dan penyertaannya. Kalau manusia menindas itu untuk kejahatan mereka. Tapi ada jenis penindasan yang ketiga. Yaitu kita ditindas gara-gara kesalahan kita sendiri. Itu anak-anak juga harus tahu. Karena apa? Jangan sampai mereka selalu blame the other people. Selalu menyalahkan orang lain. Blame the God, selalu menyalahkan Tuhan. Blame the situation, selalu menyalahkan keadaan. Tapi mereka suruh menganalisa. Jangan-jangan kamu ditindas gara-gara salahmu sendiri. Contohnya di Alkitab adalah Simpson. Contohnya di Alkitab adalah Simpson. Anak-anak tujuannya supaya mereka bisa membedakan. Penindasan itu bisa karena Tuhan yang menindas atau Tuhan mengizinkan. Atau merupakan dosa atau kesalahan kita sendiri. Anak-anak belajar mengetahui hubungan sebab akibat dari kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Pernahkah kamu menderita gara-gara kamu sendiri tidak taat pada perintah orangtuamu? Misalnya disuruh belajar, gak mau belajar, akhirnya gak naik kelas. Kelas itu kan menderita, malu sama teman-teman. Salahmu sendiri karena kamu gak rajin belajar. Terus kita ajak mereka menonton video tentang kisah Simpson dan Delilah. Tapi jangan khawatir, semua video yang saya sarankan disini sudah pernah saya tonton sampai akhir. Sebelum saya sarankan. Karena jangan sampai nanti ada adegan-adegan yang terlalu vulgar untuk anak-anak. Jadi Anda gak usah khawatir. Semua video ini sudah saya sortir. Saya gak akan sembarangan pilih video-video yang menyesatkan. Animasi-animasi yang menyesatkan saya gak akan pernah pakai. Gak usah khawatir. Setelah itu kita cerita tentang Simpson. Bahwa dia menderita itu karena dia, karena salahnya sendiri. Paling bahaya kalau menceritakan Simpson adalah kita salah mengungkapkan tentang kekuatan Simpson ada di rambutnya. Gak boleh loh kita bilang kayak gitu. Karena kalau kita bilang seperti itu, kita akan memperlakukan rambut. Simpson itu seperti jimat. Artinya kalau Simpson rambutnya dipotong, berarti dia sudah gak punya kekuatan lagi. Berarti rambutnya Simpson itu hebat loh ya. Hebat loh rambutnya Simpson. Salah. Kita salah ngajar. Kita harus jelaskan ke anak-anak, kesalahan Simpson adalah melanggar perjanjian. Jadi sejak mamanya itu dikunjungi malaikat Tuhan, mamanya si Simpson ini, ibu Manoah ini, istri Manoah ini, udah dijelaskan malaikat Tuhan, anak ini nasir Allah, tidak boleh pisau cukur menyentuh kepalanya. Itu perjanjian antara keluarganya Simpson, Simpson dengan Tuhan. Simpson pasti tahu dong. Pasti dia heran ya. Teman-temanku kok dipotong rambut? Aku kok gak pernah. Pasti yang sama mamanya diceritain. Kamu beda. Kamu nasir Allah. Nasir Allah itu gak boleh potong rambut. Kamu gak boleh terkena pisau cukur. Kayak gitu kan. Nah, kesalahan Simpson adalah bermain-main dengan Delilah. Udah tahu Delilah membucuk untuk tahu kekuatannya di mana. Udah tahu selalu orang ministrin datang dan gak terjadi. Ternyata Simpson masih kuat. Ketika Delilah mereng-reng-reng-reng-reng-reng-reng berhari-hari, akhirnya Simpson kalah juga pertahanannya. Akhirnya dia menceritakan, kalau rambutku dipotong, kekuatanku akan hilang. Memang Simpson bilang kayak gitu. Tapi ada ayat mengatakan, tetapi Simpson tidak mengetahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Lalu ada ayat yang mengatakan, Simpson rambutnya tumbuh lagi. Waktu dia dicungkil matanya, dijadikan budok, suruh menggiling, rambutnya tumbuh lagi. Tapi kalau memang kekuatannya di rambutnya yang tumbuh lagi, gak usah perlu. Simpson harus berdoa dong pada saat dia memrobokkan gedung. Yang terjadikan adalah Simpson berdoa, Tuhan, berikan aku kekuatan sekali ini saja. Kenapa Alkitab pakai mencantumkan kalau rambutnya Simpson tumbuh lagi? Artinya cukup sekali itu saja Simpson membiarkan dirilah memotong rambutnya. Setelah itu Simpson tidak pernah lagi cukur. Setelah dia dijadikan budok, dicungkil matanya, Simpson tetap dia mau mengambil kesempatan kedua untuk tetap pegang perjanjiannya dengan Tuhan, walaupun dia pernah gagal di masa yang lalu. Makanya dikatakan di Alkitab, Simpson berseru sekali ini Tuhan, berikan kekuatan padaku, terus dia merangkul itu dua tiang itu sampai bangunan itu robok orang-orang Timis-Timis itu mati semua. Termasuk raja-raja kota-kota itu yang menjadikan dia budak, mencungkil matanya, dan menjadikan dia seorang penggilin. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau cerita ke anak-anak. Jangan kita ceritakan ke anak-anak kekuatan Simpson ada di rambutnya. Itu selalu ya. Nanti anak-anak menganggap rambutnya Simpson itu jimat. Nggak boleh lah. Jadi Simpson kenapa dia mengalami kayak gitu? Karena dia salahnya sendiri. Emangnya Tuhan mengendaki itu Simpson dijadikan budak, matanya dijungkil. Enggak. Kenapa itu bisa terjadi? Salahnya dia sendiri. Kita jelasin ke anak-anak. Setelah itu kita ajak mereka game membuka kado. Kita akan bikin kado yang kita bungkus, rapi mungkin pakai isolasi. Setelah itu waktu mereka masing-masing dapat kado, kasih harganya yang murah-murah aja. Enggak harus yang mahal ya saudara. Kalau kalian mau kasih yang mahal ya silahkan. Ini cuma game kok. Nah, Anda kasih tahu ke murid-murid Anda, tolong buka kado-nya ini pelan-pelan, kertasnya jangan sampai sobek. Pasti nanti ada anak-anak yang enggak memperhatikan. Ada yang main sobek, karena aku pengen tahu dalamnya apa. Main sobek, main gunting gitu kan. Kadang-kadang kita sudah bilang, hati-hati bukanya enggak boleh sampai sobek. Ada anak yang hati-hati sekali. Nanti setelah dibuka baru kita kasih tahu. Ya, kakak punya hadiah tambahan untuk yang taat. Yang hadiahnya tadi, kertas kado-nya enggak disobek sembarangan. Kenapa? Karena Kak Gris mau pakai lagi kertas kado-nya ini untuk permainan yang lain. Nah, kalau yang sobek-sobek ini, terimalah hadiahnya, tapi enggak dapat hadiah tambahan. Nah, kakak tadi kan udah bilang. Kenapa kamu enggak dapat hadiah tambahan? Salah. Kamu sendiri. Karena enggak mendengarkan penjelasan kakak. Enggak taat. Enggak sembuh-sembuh dengan dengaran. Gitu. Game-nya adalah game membuka kertas kado-nya. Baik, seperti itu. Nah, kartu karakternya, kartu karakter sebelas yang dulu enggak pernah muncul di pelajaran yang lalu, melakukan yang benar. Baik. Seperti itu, kita sudah menyelesaikan materi dari hari ketiga sampai hari ketujuh pas dalam dua jam. Jadi, kawapun minggu lalu saya paksakan menceritakan, menjelaskan ke Anda tujuh materi, kita bisa empat jam loh pertemuannya. Hari ini aja dua jam menyelesaikan lima materi. Karena minggu lalu dua, hari ini lima. Karena memang materi ini cukup dalam, sehingga Anda lihat, enggak ada yang umur lima tahun. Pasti tujuh tahun ke atas tadi, materi-materi yang tadi. Baik, apakah ada pertanyaan untuk Kak Jenerik, Dima, Bu Ingrid, Pak Robi, Kak Anita, ada pertanyaan enggak? Sudah jelas, Bu, buat saya. Sudah jelas, Bu. Seru ya? Bu Ingrid, kayaknya pernah mencoba yang ditusuk pensil ya. Iya, mencoba. Iya, mencoba. Iya, baik. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya berharap materi ini jadi berkat buat Indonesia. Materinya nanti saya kirim di grup WhatsApp CCA Family dan saya kirim di www.jenius secara kitab. Memang belum saya kirim ini. Sebentar ini, setelah saya makan malam sebentar, setelah itu saya kirim, nanti Anda lihat di tulisan teratas ya. Baik, untuk doa penutupnya minta Kak Anita. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kak Dima. Kak Dima dapat berkat apa nih hari ini? Agak terlambat tadi maksudnya ya. Oh, banyak, Bu. Banyak saya dapat, Bu. Tapi, itu untuk yang kelas tengah kalau di saya ya, Bu. Saya pegangnya kelas TK, Bu. Nanti tolong Ibu kalau ada materi untuk anak TK. Oh, iya. Kita sekarang membuka program untuk kelas bayi. Tapi materi kelas bayinya itu bisa dipakai untuk mengajar secara online, karena dilengkapi dengan kartu-kartu untuk parenting, untuk orang tuanya menjelaskan ke anaknya. Materi kelas bayi ini bisa dipakai untuk usia balita. Oh, baik, Bu. Nanti saya akan ikutin. Kak Dima tahu nomor HP saya enggak? Ada, Bu. Ada. Nah, Kak Dima harus ikut yang namanya TOT Baby Cup. Eh, TOT Baby Class. Kelas untuk bayi untuk training of trainers. Jadi, sudah mulai, Kak. Rikemis kemarin kalau mau terlambat ikut enggak apa-apa. Nanti saya susulkan materi-materinya. Nanti WA saya ya, Jafri, ya, Kak? Oh, baik. Oke. Ya, baik. Baik. Ini kesedihan Kak Anita ya dari Sumba sana, dari NTT untuk tutup kita dalam doa. Ya, Bu. Terima kasih. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan hari dari Tuhan Bapak. Terima kasih untuk kasih Tiamu. Terima kasih buat ambil beramu Tuhan karena Kau masih memberikan kami kesempatan meskipun lewat online Tuhan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Segala pertemuan dari pertemuan yang sangat menyenangkan kami, Tuhan. Biarlah semuanya untuk memberkati Indonesia ini, Tuhan. Dan kami boleh menyenangkan hati-hati orang di sekitar kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa materi ini sangat luar biasa dalam hidup kami sehingga kami mengikutinya dengan penuh sukacita dan ramai sejahtera, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, buat Ibu Bres, Tuhan, yang sedang membawakan materi ini. Kami berdoa, Tuhan, timpahkan berkatmu yang berhasil daripadamu. Tuhan, berikan dia kekuatan, kesehatan bersama keluarga, ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati apapun yang menjadi keinginan Ibu Bres, apapun yang menjadi tujuan Ibu Bres, hingga ia mau, Tuhan, memperbagi ilmu, Tuhan. Mari, Tuhan, Engkau sendiri yang tahu, Tuhan, apa keinginan hatinya, Tuhan. Menyesi yang baik. Berdoa, Tuhan, biarlah pertemuan-pertemuan berikutnya lagi, Tuhan, kami boleh bertemu lagi dan kami boleh berjumpa lagi hanya di dalam namamu, Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus. Kami berdoa buat materi yang malam ini, Tuhan, buat kami yang mengikutinya, Tuhan, biarlah kami benar-benar menerapkan dalam hidup kami dan kami boleh membagikannya kepada anak-anak sekolah minggu kami, Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hanya ini doa kami di dalam namamu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you untuk teman-teman ketemu Sabtu depan, ya. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak Raffi.